Para medik, teman-teman driver, kadis kesehatan dan seluruh teman-teman media yang saya hormati Ijinkan saya meluncurkan program yang sudah ada sejak 2015 Yaitu program Home Care with Telemedicine Yang kita singkat dengan kata Dr. Rota Kali ini karena setelah 7 tahun atau 8 tahun Kita merevitalisasi program ini menjadi jauh lebih baik Yang pertama kita meng... Di anjuran City of Makassar Bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Belaksana tugas Kominfo Kota Makassar Kami silakan membojo tempat yang telah disediakan Iya, sop ini di dalam Satu, dua, tiga Oke Kasian Sampai jumpa... ... Hai 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 tahun reja ya Hai Rambu kali Hai 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 mundur disini ke cepat akan mundur sedikit mundur 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 2 3 ya oke ya ganti seluruh mobil menjadi mobil yang electric vehicle atau EV mobil yang low carbon mobil yang ramah lingkungan yang kedua beberapa monitoring medik telah kita lengkapi dan yang ketiga kita akan melengkapi dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam perkembangan pelayanan home care di kota Makassar home care merupakan inovasi yang telah kita share secara ASEAN Sumbangsi Makassar terhadap ASEAN Smart City Network dan Sumbangsi Indonesia kepada ASEAN hari ini kita melihat 48 47 mobil electric vehicle EV atau mobil listrik yang insya Allah akan bertebaran melayani masyarakat 24 jam di kota Makassar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim low carbon low carbon doterota yang ramah lingkungan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua saya luncurkan dengan resmi semoga ini terus menjadi bahagian dari tanggung jawab pelayanan kesihatan di kota Makassar terima kasih kepada para dokter terus semangat para perawat teman-teman driver karena melayani rakyat adalah jariah melayani rakyat tugas kita melayani rakyat dedikasi kita untuk negeri dan insya Allah inilah yang akan menemani kita di akhirat kelak terima kasih wa bilaitafi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu itu kita pakai karimun jumlahnya juga sama 47 47 itu setara dengan jumlah puskesmas di kota Makassar tidak lain adalah 47 ini akan melayani 15 kecamatan 153 kelurahan secara jumlah itu sangat cukup berjalan waktu setelah 8 tahun home care ini mengabdi peralatan-peralatannya sudah semakin tua termasuk mobilnya maka kali ini kita merevitalisasi program ini dengan mobil electric vehicle atau EV mobil yang ramah lingkungan kemudian kita mengupgrade banyak sekali peralatan misalnya peralatan EKG yang dulu masih lebih lebih standar sekarang kita jauh lebih canggih kita akan lengkapi dengan monitor langsung di mobilnya kemudian di mobil ada oksigen ada emergensi baik itu kecelakaan maupun misalnya serangan jantung itu lengkap mobil ini kecil tapi mampu membawa satu pasien biasanya juga walaupun ada driver khusus perawatnya atau dokternya bisa menjadi driver pada saat-saat tertentu karena yang kalau ada pasien diangkut hanya ada driver dengan pasien sehingga drivernya itu bisa jadi dokternya jadi driver sehingga dia menangani dan dia membawa pasien itu kenapa dia kecil karena ini mungkin melayani sampai ke jalan-jalan kecil dan alhamdulillah kita lagi terus mengupgrade teknologi baik itu teknologi digital pemeriksaan digital kita seperti EKG USG dan spirometri Pak, 47 unit ini sudah bisa meng-cover Pak? sudah pengalaman 2015 meng-cover dengan sangat baik dengan time limit 15 menit kalau masyarakat mau dapat pelayanan ini Pak bagaimana? telepon 112 24 jam gratis sekarang 112 itu di situ ada masalah kesehatan masalah apa saja? penyelamatan misalnya ada yang jatuh apa semua kemudian keamanan di 112 kalau keamanan kita langsung ke kepolisian penyelamatan langsung ke PMK dan kesehatan langsung ke apa namanya kesehatan nah kecuali ada dua hal yang tidak bisa di situ cari jodoh sama cari kredit Pak Wali kan sebelumnya sudah ada mobil dokter rota juga itu dikemanakan dokter rota akan diperbantukan di semua puskesmas misalnya kita sampai ke dokter untuk operasional dokter misalnya karena ini tidak bisa dipakai jadi operasional pribadi sehingga dokter rota itu karena sudah mobil itu kan 5 tahun sudah 0 sudah 0 sebenarnya itu sudah 8 tahun dan itu masih bisa dipakai kita berdayakan untuk ini dia men-backup mobil men-backup karena peratannya masih ada di dalam tetap kalau ada apa-apa itu kita berdayakan jadi pakai apa? ya eh ini sudah berganti timnya nah ini yang baru-baru ini semua saya lihat timnya mudah-mudah sudah lebih mudah lagi lebih fresh Pak Wali ada rencan untuk menambah unit lagi di depannya Pak? kalau nanti kan kita memang 47 juta melayani 1,5 juta jiwa itu pas kalau untuk penduduk kita tambah padat pasti ditambah Pak Wali ini kan IP kesiapannya misalnya Insya Allah kita kan ada semua punya charge sendiri secara manual dan kita pun ada stasiun charging charging stasiun disini di puskesmas kita dikit memang ada 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 sindiran kita EV tapi colokannya pakai PLN PLN pakai carkol nah saya kira di kemudian hari kita siapkan untuk EV berbasis matahari habis ini tapi step by step tidak bisa putus pelayanan ini tidak bisa putus sehingga step by step dulu nanti betul-betul dia low carbon dimana supply chargingnya itu dari tenaga patahari oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih